Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kok tumben pake elem ya? Soalnya tadi tuh kepingin rekaman sebenarnya di rumah Tapi kondisi berisik ya Jadi banyak tukang gitu Itu akan mengganggu rekaman podcastku Apa yang ingin aku bagi pada minggu ini ya Di podcast minggu ini adalah tentang reaksiku setelah menerima vaksin As you know guys, aku adalah penderita autoimun Untuk jenis reumatoid artritis dan syogren syndrome So, bukan hal yang mudah untukku dan teman-teman autoimun Untuk menerima vaksin Kenapa gak mudah? Karena reaksinya mungkin untuk orang yang normal Itu akan biasa saja mungkin ya Tapi terhadap orang autoimun memang berbeda Kebetulan vaksin pertama ku adalah Sinovac Kedua juga Sinovac So, yang ketiga aku terima AstraZeneca Sudah aku pernah sharing di podcastku Spotify Tapi aku mencoba untuk bercerita secara langsung disini Jadi pada waktu aku menerima vaksin itu Memang prosedurnya agak sedikit beda ya Dengan teman-temanku yang normal Karena ada form assessment yang harus aku terima Kemudian aku ditanya di form itu Apakah pernah menderita penyakit komorbid Seperti autoimun Dan banyak lagi pertanyaan lanjutan Apakah setelah memang autoimun mengkonsumsi obat Blah-blah-blah dan lain-lain Kemudian aku bercerita di Apa namanya Di barisan terakhir istilahnya gitu lah ya Di Nakes yang menyuntikkan vaksin kepada aku Bahwa saya memang kena autoimun Dan sekarang dalam kondisi stabil Karena Dalam kondisi stabil Karena Apa namanya Vaksin ke satu dan kedua Kemudian aku ditanya Apakah ada masalah Aku bilang tidak ada masalah Alhamdulillah Kemudian ya sudah bu ya Bismillah Kita suntikan autoimun Apa punya rekomendasi dokter bu Saya bilang saya sudah konsul kepada dokter saya yang merawat Dan beliau mengatakan Kondisi saya dalam kondisi stabil Berdasarkan hasil lab dan lain-lain Kemudian beliau mempersilahkan saya Untuk menerima vaksin Oke bu ya Bismillah kita suntikan AstraZeneca Nah yang kedua Elamnya sudah dibuka Mungkin bisa sambil duduk ya Eh gak usah deh Nah setelah aku menerima vaksin itu Reaksinya mungkin sama dengan teman-teman yang lain Dia soalnya gak panas Dengan teman-teman yang lain mungkin sama Agak anget sedikit badan saya Kemudian agak jarum sedikit Jarum tuh kayak nyeri gitu ya Dan ada beberapa lebam memang di tangan ya Tapi Sekitar yang parah kayaknya satu dua hari deh Itu berlangsung kurang lebih selama dua hari Dan aku merasa di hari ketiga itu badanku udah Jauh lebih baik Kalau teman-teman tanya Apa obat yang aku konsumsi Untuk mengurangi Mengurangi nyeri Dan reaksi kipi lainnya Aku jawab gak ada Karena aku hanya mengkonsumsi vitamin aja sih Setelah itu Jadi vitamin C Kemudian minum air putih yang banyak Istirahat ya Karena kebetulan aku vaksin hari Jumat Sehingga Sabtu minggu bisa aku pakai untuk istirahat Alhamdulillah guys Allah mengabulkan doaku Aku bilang sama Allah Ya Allah beri aku kemudahan Ini ihtiar saya untuk Melawan virus ini Lancarkan jalan saya ya Dan alhamdulillah Kalau teman-teman tanya Gimana reaksinya Itu sama seperti ketika flare Autoimun saya Flare tuh begini maksudnya Ketika autoimun saya kumat ya Rasanya ya seperti itu Badan nyeri semua Kemudian anget Autoimun yang saya derita Kalau kumat seperti itu guys Jadi itu aja yang bisa aku sharing Singkat ya Tapi untuk teman-teman autoimun Atau teman-teman yang lain Bahkan Yang punya penyakit komorbid Bismillah ya Kita ikhtiarkan Berdoa menurut agama kalian masing-masing Kita ikhtiarkan Untuk bisa bertahan ya Untuk Apa ya namanya Untuk sehat lah ya Memang paksin tidak menjamin Karena aku dengar juga Beberapa teman itu Ada yang bisa kena dua kali loh Omikronnya Kita tetap tegakkan prokes Kita ikhtiar dengan paksin Salam sehat untuk semuanya Dan See you next week Assalamualaikum Thank you Terima kasih telah menonton!